Intro Halo Sobat Brandly Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal berikut ini Penyatuan beberapa ruas tubuh cacing tanah yang berfungsi sebagai alat bantu kopulasi adalah A. Setae B. Nefridia C. Miracidium D. Cliteum dan E. Cocon Untuk menjawab pertanyaan tersebut langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kita perlu memahami sifat dari cacing tanah kemudian kita perlu mengetahui fungsi bagian tubuh cacing tanah yang disebutkan di soal maka dari itu yuk kita simak penjelasannya berikut ini yang pertama yaitu pengertian dari cacing tanah cacing tanah termasuk ke dalam hewan hermaprodit artinya ia memiliki kelamin ganda sehingga sehingga organ seksual jantan dan betina terletak pada satu tubuh kemudian selanjutnya yaitu fungsi bagian tubuh cacing tanah yang pertama yaitu setae setae adalah rambut halus pada segmen depan tubuh cacing yang berfungsi sebagai alat gerak dan alat kopulasi kemudian yang kedua yaitu nefridia nefridia berfungsi sebagai sistem ekskresi kemudian yang ketiga yaitu mirasidium mirasidium merupakan jenis larva pada kelompok trematoda yang keempat yaitu klitelium merupakan segmen organ seksual betina pada cacing yang berfungsi sebagai rahim dan yang kelima yaitu kokon merupakan zat albumin di dalam kelenjar klitelium ovum dan spermatozoa pada cacing dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyatuan beberapa ruas tubuh cacing tanah yang berfungsi sebagai alat bantu kopulasi disebut dengan A. C. T. demikian pembahasan soal kali ini selamat belajar Sobat Brandy salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati